Pak Deh petugas partai atau bukan Pak Deh? Maka ini kan lagi rame lagi Pak Deh. Saya, saya, saya. Saya, dia semalam isang karena podcast sama Pak Deh. Jadi dia baca tentang Prabowo. Di buku ini ada disampaikan Prabowo nih ke kelemahan isu di Prabowo ini. Beliau dikatakan sebagai pernah menculik, pernah pelanggaran HAM. Terus, dalam, apa namanya, penembakan. Nah, itu masih menyimpan keraguan Rada Prabowo, takut misalnya Prabowo Presiden. Kepemimpinannya kayak Suharto. Enggak kayak, saya, saya cabut, saya cabut jabatan saya sebagai ketua DPD. Kalau memang itu, saya mundur dari ketua Gerindra kalau memang beliau seperti itu. Saya jamin, saya pertaruhkan jabatan saya. Dia ngeliat, beberapa tahun terakhir ini kan Pak Deh cukup, punya cukup kedekatan dengan gubernur Bali. Mantan gubernur Pak Koster lah. Nah, sementara beliau Pak Koster kan jadi tim pemenangan Ganjar pasti kan di Bali kan. Ya, betul, betul. Bapak Madi Mulyawan Arya. Tunggu sebentar. Kok gelap ya? Biasanya tiang ya pakai kacamata kan? Podcast kan? Ini, oh ini? Biasanya, Jak Bali dente dengan pakai kacamata podcast. Jadi, gimana kita sepakati ini Pak Deh? Pakai kacamata atau enggak ini? Oh ini gelap karena kacamata? Oh gitu? Saya lupa, tadi dari luar soalnya. Gimana kabar Pak Deh? Eh, luar biasa. Ini sebenarnya tiang udah kenal lama sebenarnya Pak Deh ya. Kita ketemu sering di DPR kan? DPR dulu waktu tiang masih jaman jadi wartawan lah. Wartawan paling nakal. Eh, jaman inilah. Jaman, apa namanya? Jaman lebaran monyet. Tiang dulu Pak Deh, jujur sama buruh nih. Saya tiang diam-diam tiang nyuri APBD. APBD telap tiang kertas. Dan. Apa-apa. Itu kan harusnya masyarakat tahu. Ya, itu udah makanya kan. Kalau tiang sih, sebagai wakil rakyat ya silahkan. Biar masyarakat tahu. Karena itu dokumen publik kan sebenarnya. Apa yang harus disembunyikan. Ya. Oke Pak Deh, ini terkait pilpres ini Pak Deh. Ini kan lagi rame nih. Tiba-tiba Bali katanya Al-In Prabowo. Gibran. Nah, tiang sisang kan bikin survei nih di Instagram Jack Bali. Bisa ngisang kan di story selama satu hari nih ke. 18 ribu yang lihat story terus 66 persen Prabowo Gibran. Astaga, mudah-mudahan itu terjadi di realitanya. Instagram kan realit. Artinya orang itu kan. Tidak bisa dibuat-buat kalau polling di Instagram itu. Tapi itu usianya anak muda pasti. Kalau Instagram mudah-mudahan. Pollingnya setelah ketemu wakil atau sebelum wakil? Setelah. Oke. Setelah Jokowi, eh Prabowo Gibran itu. Oke. Langsung. Oke. Ganjar 20 persen kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu kan polling media sosial lah. Iya, boleh. Ya, kita kan berdoa biar sesuai dengan realitanya. Iya. Berdoa dan berusaha. Ora etna borak. Ya. Gimana Pak Deh? Sekarang Pak Deh gajah ini identik dengan no drama itu tiang lihat. Gimana itu? Kenapa Pak Deh membuat branding no drama itu? Gimana itu ceritanya Pak Deh? Dalam hidup saya. Banyak sekali kita bertemu dengan orang-orang yang satu drama itu identik dengan kebohongan kan. Artinya tidak commitment, perkhianatan, terus tidak apa namanya. Hati dengan ucapanan yang telakunya tidak sama. Oke. Banyak. Semenjak tiang jadi kulit di Amerika tiang sudah tiang sudah trenkan dengan teramanya. Oke. Nah, kembali ke Bali ya tiang tetap jalankan. Nah, akhirnya jadi trendsetter. Ya, saya nggak tahu. Tidak sengaja dan tidak ada bermaksud untuk membuat suatu brand gitu. Tidak. Oke. Karena sudah berjalan, akhirnya jadi trendsetter, yaudah tiang akhirnya kita sekalian aja buatkan cipta merchandise dan silahkan saudara-saudara yang ada yang buat, mereka yang jual dan mereka untuk mereka. Jadi oleh mereka untuk mereka, dari mereka itu aja. Cuma ciptaannya tiang punya. Jadi bagaimanapun tiang dihidup ini, karena tiang yang membuat no drama itu, tiang berusaha untuk commitment dengan no drama tersebut. Jadi A ya A, B ya B. Karena memang karakter Pak D memang tidak suka diajak untuk settingan Pak Gini Pak Gitu itu nggak suka. Tidak, maksudnya kalau sudah kita kombinan A, ayo kita kerjasama A ya. Oh. Sampai selesai harus A. Mungkin ada pengalaman Pak D yang pernah ditipu atau dihianati. Banyaklah, pernah lah. Itu mungkin yang membuat seperti itu, Kenan. Ya, gitu lah. Tidak kurang lebihnya seperti itu. Ya, ya, ya. Artinya, ya bukan berarti kita orang baik sekali, cuman kita berusaha untuk jadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik setiap harinya gitu. Jadi better person setiap harinya gitu. Bukan kita baik, kita juga masa lalunya juga nggak baik-baik amat. Masa lalu kita juga masa lalu yang tidak patut dibanggakan, tapi tiang syukuri. Tidak dibanggakan, tapi disyukuri. Disyukuri karena memberikan pelajaran. Iya, artinya banyak hal. Banyak hal yang pelajaran tiang dapat dan disitu di tiang artinya berusaha untuk komitmen dengan apa yang... Pak D Gajah kan ketua umum Gerindra di Bali, Pak D? Ketua Gerindra Provinsi Bali. Ketua umum hanya di pusat, ya. Ketua umum di pusat. Ya. Ketua Gerindra Provinsi Bali. Sejak kapan, Pak D? 2021, Agustus-Agustus, ya. Setelah ketua DPD, marhum Ida Bagus Soekarto, lebar, ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau berbicara partai politik, itu kan Pak D yang lihat, orang yang setia kepada partai, meskipun prasosok Prabowo itu bagaimanapun diantam isu ini itu, itu... Nah, kenapa sih Pak D tetap setia pada Prabowo itu, Pak D? Satu ya, dari kecil-kecil yang dididik oleh orang tua untuk menjadi orang yang satya, setia pada ucapan, setia pada pikiran, setia pada... Yang kedua, saya memang tahu bagaimana Pak Prabowo sebenarnya. Oh. Dan dulu, waktu masa lalu, Tiang pernah loyal setia pada orang yang salah. Oh, pernah setia pada orang yang salah? Orang yang salah, jadi kan ya terjumur sudah dalam dunia begitu gitu. Oh, sebelum di... Pak D jaman dulu, jaman dulu, jaman... Oh, bukan konteks politik? Bukan, dulu lama dulu, sebelum Tiang ke Amerika, sebelum Tiang di penjara, artinya ya, artinya ternyata kesetiaan kita berkawan, setiaan kita sama orang, itu dimanfaatkan oleh orang yang... Jadi, ya sekarang kita, karena sudah kejadian ini, kita belajar, dan Tiang sekarang setia sama Pak Prabowo, ya Tiang rasanya Tiang nggak menyesal, walaupun diantam isu apapun, saya tetap setia sama Pak Prabowo, karena bagaimanapun saya tahu dia seperti apa gitu aja. Jadi, orang mau bilang apa, kita... Pak D, siap. Pak D, petugas partai atau bukan Pak D? Maka ini kan lagi rame lagi Pak D. Saya, 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 untuk di Bali, saya pelayan masyarakat, yang hanya bisa bintang saya masyarakat, dan Pak Prabowo. Karena pimpinan di pusat, pasti juga sudah menginstruksikan kita untuk dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat, selalu ada di tengah-tengah masyarakat, dan buat masyarakat itu tersenyum. Itu instruksinya. Jadi, masyarakat, bos saya. Kalau Pak D melihat gimana sih, kenapa sih isu petugas partai ini kok bisa pelik gitu Pak D, ya? Padahal kan memang benar, kan? Setiap politisi kan memang petugas partai. Tapi kan kenapa ribut ya, gitu? Ya, ini, menurut saya ya, artinya menurut saya, ya memang, kalau petugas partai itu diasumsikan, itu disetir oleh orang lain. Ya, yang atasannya diantar. Ya, ya, ya. Tapi kalau petugas rakyat itu, dia memang berjuang untuk rakyat. Itu yang, jadi itu yang mungkin ramai. Artinya, meskipun kebic, buat pimpinan partainya melarang, tapi ini penting bagi masyarakat, dia akan tetap memperjuangkan itu, gitu, maksud Pak D, ya? Harusnya dia setelah, setelah menjadi pelayan masyarakat, dia akan milik masyarakat. Harusnya dia menjadi pejabat, dia harus milik masyarakat. Bukan lagi loyal kepada partai. Kalau memang masyarakat lebih dipentingkan, memang kepentingan masyarakat harus diperjuangkan. Dan harus sampaikan kepada ketua partainya. Harus berani menyampaikan begini, begini. Dan kita harus menyampaikan dengan baik, bukan melawan begitu, menyampaikan dengan baik. Ya, contohnya, contohlah Undang-Undang Mikol. Mikol? Ya, Undang-Undang Mikol, kan tidak sesuai dengan di Bali. Oke, oke. Kan, saya menulis surat baik-baik, menyampaikan, menghadap bahwa tidak sesuai dengan di Bali. Ditampung, diterima oleh partai, dan tidak ada masalah, dan tidak ada masalah. Mungkin kalau itu pun terjadi, di Bali akan melakukan, kalau itu terjadi, di Bali akan mendapat perlakuan khusus. Ini kan benar, kan? Jadi, saya, masyarakat, aspirasinya tidak setuju dengan Undang-Undang Mikol. Sedangkan, di DPR akan membuat Undang-Undang Mikol, kan? Dan akhirnya, ya saya tidak mau sebagai pelayan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan juga saya juga kader partai, ya bagaimana saya sampaikan. Oke, oke. Akhirnya, Pak, tidak jadi juga, kan? Bukan mungkin juga karena saya juga, tapi kan minimal saya ada berusaha. Oke, kalau Pak D melihat Prabowo itu gimana? Misalnya soal ke pemanajemen anggota partainya Green Try ini, apakah sistem diktator pokoknya, ah ya harus hal semua, gitu. Itu gimana? Saya, artinya kalau, Pak Prabowo di mata dekajah, gitu lah. Kalau saya, kalian jawab pasti dikiranya subjektif, ya. Oh, ini jelas. Tapi di mata saya, ya, beliau, ya, saya ikut beliau dari 2004 waktu penerian SMI. Oke. Terus 2005, saya ada, ya, saya pernah di penjara, setelah itu keluar ke Amerika. 2012, saya balik, saya ikut beliau lagi, jadi tim sus pengawalan beliau. Sampai sekarang, dan beliau orang yang paling ikhlas. Ikhlas. Dan, tulus, dan menghargai apa, sekecil apapun yang kita perbuat untuk beliau, untuk masyarakat, untuk apapun. Ikhlasnya itu, kenapa? Kenapa, Pak D bilang beliau ikhlas itu pun? Apa ginenya, parameternya? Saya mau ceritakan, secara sipal ya. Banyak. Banyak ya, maksudnya, ya, di Papua beliau ada, punya anak didik 6.000 orang yang beliau sekolah, kan. Dan di universitas yang beliau dirikan, ada banyak orang yang tidak mampu beliau berikan beasiswa gratis. Dan bahkan, banyak pemuda-pemuda yang bertalenta beliau sekolah, kan, keluar negeri. Nah, dan, ya, artinya banyak juga desersi-desersi TNI yang memang bertalenta, yang memang harus itu aset negara. Kalau bisa jatuh ke negara lain, kan, itu bisa bahaya. Ditampung oleh beliau, dibina oleh beliau banyak, banyak hal. Kalau saya ceritakan, wah, panjang banget. Panjang sekali itu. Panjang, tahu gitu, saya bawa buku aja. Dan beliau, beliau ini, buktinya, banyak dibohongi, banyak ditipu, banyak ini. Beliau ya, biasa-biasa aja. Dan sama sekali, dia tidak pernah dalam rapat internal, tidak pernah menyebutkan kecewaan itu. Pokoknya, jangan pernah, boleh. Prabu boleh ditipu, boleh dikhianati, boleh. Mereka tidak komitmen. Tapi jangan Prabu. Dan jangan kadar Prabu. Jadi, kita ada doktrin itu. Jadi, ya, belajar. Jadi, kita, woy, komandan kita aja bisa ikhlas. Terus, kalau urusan kebangsaan dan urusan negara, gak usah diragukan lagi deh. Beliau, bagaimana beliau menerbuka jawa untuk, untuk, apa namanya, negara pada saat militer kan. Dan, dan, siapa, saya siapa sih modelnya, ya, di gajah, orang, di snowbody, tapi, begitu melihat saya, beliau masih, apa kabar. Bali, bagaimana. Terus, adat dan istiadat. Adat dan istiadat, itu kan tiga pesan, loh. Adat dan istiadat dan budaya Bali, gimana kamu harus jaga, itu. Terus, kelestarian alam Bali, gimana. Itu pandangan beliau terhadap Bali, ya? Dan, kerukunan umat beragama dan toleransi di Bali, bagaimana. Kamu harus jaga, itu. Saya percaya kamu. Tiga pesan, tuh. Beliau, menangkan saya, menangkan kita. Pesannya itu. Beliau, konsen, tentang Bali. Beliau, saya, akan menangkan Bali. Cuman kan, 2019 itu kadang kena fitnah, kena fitnah khilafah, gitu ya. Padahal beliau orang nasionalis, beliau orang muslimah, muslimah. Dan, saya Hindu. Saya, waktu itu, 35 tahun, dilahirkan sebagai Hindu. Berjelas-jelas, saya, masa saya, pendukung khilafah, kan, mungkin dong. Kalau memang beliau pendukung khilafah, kan, saya pertama kali, lah. Pertama kali, saya pergi dari beliau. Kenapa saya tak bertahan? Karena saya tahu, tidak. Itu semua tidak. Dan, Pak Asim, adik beliau, kristiani. Nah, pasti, adik beliau pasti, ini dong. Pasti, tidak suka, dong. Iya, iya, iya. Dan, itu semua, ya, tidak apa-apalah. Yang penting, semua sudah terlewati. Dan, ya, kita move on, gitu. Oke. Sepertinya, sekarang gerakan politik Prabowo lebih ke out of the box, atau lebih ke... Kasual, lah, dalam bahasa, kalau baju, ya, gitu, ya. Aslinya, ya, yang saya tahu. Beliau sebenarnya, kalau duduk ini, tegang orang yang ini, atau suka bercanda, santai, atau gimana? Asli beliau, ya. Asli beliau, ini, seperti ini. Asli beliau, seperti ini. Cuma, kan, kita sebagai kader, kadang-kadang, kan, sungkan duluan, untuk bicara, tapi beliau, ngomong, bisa, terpertanyakan. Dan, kadang, diajak bercanda, juga. Dan, beliau, aslinya, seperti ini. Nah, dulu, kan, dulu, kan, saya kurang tahu, sebenarnya, dulu, mungkin ada pengarah gaya, mungkin ada, ada ini, ada itu, makanya, makanya, kena, kena, apa, lah, kena prank. Kena prank terus, beliau. Oh, kena prank, ya. Nama, sekelas beliau aja, sekelas beliau aja. Pangkostrat, terus, terus, danjen kopasus, yang menguasai, menguasai, artisan di Yudan, tangan telijet, kena juga, operasi, begitu, kan, gitu. Iya, iya, iya. Apalagi, setelah saya. Tapi, aslinya, beliau yang sekelas ini. Niki, ampura, Pak Deya. Tiang, semalam, isang, karena podcast sama, Pak Deya, jadi, tiang, baca tentang Prabowo. Oke. Di buku ini, ada, disampaikan, Prabowo, nih, ke, kan, dan, ini juga dibicarakan oleh orang nasional, terkait Prabowo. Nah, isu yang, kelemahan isu di Prabowo ini, beliau dikatakan sebagai, pernah menculik, terus, pernah pelanggaran HAM. Terus, dalam, apa namanya, penembakan. Nah, itu, tapi di buku ini tidak tegas, dikata, cuma diulai, Yang, itu gimana, Pak? Yang pertama, kan, yang nulis ini siapa? Kan, gitu. Yang nulis ini, dia objektif atau tidak. Nah, betul, betul, betul. Yang kedua, itu kan, bahan, bahan lima tahunan. Oh, setiap beliau maju, gitu, selalu ini. Kecuali, waktu beliau jadi wakilnya Omega. Tidak ada itu, isu itu. Oh, waktu beliau jadi waktu, tidak ada? Tidak ada, isu itu. Oh. Nah, ini jualan lima tahunan. Nah, sekarang, aktivis, nah, lapan, kan, banyak, sudah. Sudah, banyak, ngomong yang real. Betul, betul. Jadi, Budiman Sujuat Miku, Sangap, dan mereka, mereka sampaikan. Dan bahkan orang yang, bukan diculis sebenarnya, yang diselamatkan oleh Pak Prabu, itu bahkan kan banyak, Budiman Sujuat Miku, diselamatkan. Kalau ada tim lain, itu bukan Pak Prabu, bukan tim Pak Prabu. Dan itu diselamatkan. Dan saya pernah ngobrol langsung, saya diselamatkan, makan enak, setelah itu dipulangkan. Nah, gitu. Nah, ini, biakal. Beliau ini kan, saya, beliau dapat menyampaikan, waktu itu hanya, mungkin, ketua DPD atau, menyampaikan, beliau ini hanya diam, kenapa diam? Karena banyak hal yang harus beliau jaga. Ya, ya. Kalau beliau menyampaikan semua, kan, banyak yang, banyak yang akan, ya, bukan beliau ini, ya, nggak apa-apa, saya berkorban demi negara. Karena, kalau dia membaca, iklim lawan politiknya Prabowo, ini selalu mengaitkan dengan, itu udah, 98, status-satus orang-orang lawan politik Prabowo kan, bagaimanapun, penculik tidak boleh jadi presiden. Penculik tidak boleh jadi presiden. Kalau memang Pak Prabowo menculik, karena harusnya waktu, 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 Bama Abibi, Bupika Presiden, atau siapa, kemarin kan harusnya kan, nggak bisa jadi, nggak bisa jadi, calon presiden dong. Dan pengadilan HAM, internasional pun, tidak ada sampai sekarang. Dan beliau pun pensiunnya, mendapat uang pensiun, pensiun itu, bukan dipecat tentara, dan itu pensiun beliau. Oke. Ya, artinya, sekarang, kita kan kadang-kadang, buang energi untuk meng-counter itu kan, manusia. Kalau sudah orang namanya haters ya, haters dan, dan terus didoktrin dari masyarakat, nggak percaya. Tapi kalau, coba kenal beliau lebih dekat, ya kapan, kapan beli, ketemu beliau dan ngobrol, beda, beliau nasionalis. Dan, saya, saya, tahu benar beliau seperti apa. Intinya, netizen yang masih ragu, masih ragu, masih menyimpan keraguan Rada Prabowo, takut, misalnya Prabowo Presiden, kepemimpinannya, kayak suharto. Nggak, kayak, saya, saya cabut, saya cabut, jabatan saya sebagai ketua DPD. Kalau memang itu terjadi. Saya mundur dari ketua Gerindra, kalau memang beliau seperti itu. Saya jamin, saya pertaruhkan jabatan saya. Orang yang mengkritik Presiden, diculik, dihilangkan, gitu. Nggak, nggak sampai seperti itu. Saya, saya, kalau itu saya yang pasang badan, saya, saya akan menyampaikan, saya berhenti jadi Gerindra, saya berhenti dari ketua DPD, kalau memang gitu. Nggak mungkin lah, beliau konsen sekali kok, sama masyarakat. Beliau sambil meneteskan air mata, ngobrol, ngobrol di meja makan. Saya, saya wakafkan hidup saya untuk bangsa. Beliau sih kurang apa sih? Berapa ratus orang yang beliau tanggung? Beliau punya kebun di Hambalang itu, semua hasil, berbun, perternakan, semua hasilnya untuk masyarakat. Ada untuk beliau. Jadi sekarang beliau kurang apa? Kalau saya jadi beliau ya, saya nggak mau, saya tenang. Sudah selesai. Nggak usah, apalagi dari data kekayaan Presiden Prabowo, paling kaya kan? Beliau mau mengabdikan diri beliau untuk negara. Jadi kalau sudah, beliau melihat, bangsa kita sudah terbebas dari kemiskinan, terus masyarakat, artinya sudah pekerjaan yang layak, dan artinya apa yang menjadi tujuan beliau itu untuk bangsa ini sudah tercapai. Beliau sampaikan, saya siap dipanggil Tuhan dan jangan terdengar tersenyum. Apa lagi? Dan saya pun menangis. Ya ampun, Pak. Jangan, Pak. Kita, negara kita masih butuh orang seperti Bapak. Kita butuh, kalau ada seorang seperti Pak Brawoda, ada lima, enam orang, ya sepuluh orang. Saya yakin negara kita. Tapi sekarang sudah banyak. Ada Pak Jokowi, ada banyak sih. Itu partai-partai yang memang sudah mulai, yang mulai komitmen dengan masyarakat. Oh, itu alasan kenapa Prabowo terkesan ambisi berkuasa dengan dua kali kalah. Sekarang tetap ingin gini, alasannya ingin disebut oleh netizen-netizen. Begini ya, ambisi sama pejuang itu beda. Beda. Kalau ambisi, ambisi itu dia menghalaukan segala cara untuk kalau pejuang, tidak pernah mengenali nerah. Jatuh, bangun lagi. Dua kali jatuh, bangun lagi. Tiga kali jatuh, bangun lagi. Lima kali jatuh, sampai kamu punya seribu arasan berdiri, tegak, dan berlari. Itu yang beliau sampai. Itu bedanya ambisi dan pejuang? Pejuang beda. Saya pun belajar banyak dari beliau. Ya, sekarang saya jatuh, bangun berapa kali. Ya, benarnya. Jangan karena jatuh, kita langsung, oh, harus. Nah, karena dengan konflik Jokowi dan PDI, kemudian Gibran masuk ke Gerindra ini, eh, Gibran jadi wakilnya Prabowo, di Bali, pengaruh nggak konstelasi hubungan politik antara Gerindra, PDI, di Bali, hubungan Pak Deh secara pribadi dengan pimpinan Pak Deh? Gimana Pak Deh? Kalau dibilang konflik Pak Jokowi dengan Megawati, saya, saya di Gerindra ya. Dan saya tidak mengomentari itu, karena saya juga tidak tahu. Dan saya berharap sih tidak ada konflik. Oke. Saya berhasil tidak ada konflik. Berharap itu drama gitu? Bukan drama. Bukan drama. Maksudnya, tidak ada konflik, cuma itu ada. Oh, biar sudah lah. Tidak, tidak. Itu ada modelnya, ada oknum-oknum yang mehembuskan itu. Karena kita kan, negara kita kan damai. Iya, iya, iya. Pemilu ini damai. Bukan lancar. Nah, terus urusan saya, kami dengan dengan partai politik lain, ya, semua bersahabat. Di Bali, di Bali tetap hubungan baik sama pimpinan? Iya, bersahabat. Saya kan sama Pak Kostor dulu baik. Dulu? Enggak, ya masih. Oh, masih. Masihnya dulu kan intens. Oke, oke. Sekarang kan kita masih punya kesibukan masing-masing. Iya, iya, iya. Beliau menjadi ketua pemenangan di Ganjar. Ganjar saya, ketua pemenangan di Prabowo Gibran. Kan kita punya kesibukan. Artinya, jarang lah intens. Tapi kami yakin, setelah siapapun menang, Prabowo Ganjar menang, kami ya pasti akan batong, akan rangkul semua. Karena kita tidak bisa hanya membesarkan Indonesia, Bali ini sendiri. Dengan kiri gak bisa. Harus bersama. Kita harus bersatu. Maksudnya, oh, BDI kelebihan di sini, ayo, Golkar kelebihan di sini. Harus bersatu. Bahkan non-parkul pun yang memang punya kelebihan, ayo, kita bangun Bali. Itu Bali ya. Indonesia pun begitu. Kenapa? Prabowo bersikap, kita gak bisa membesarkan Indonesia ini sendiri. Dan beliau sampaikan ke kami, kalau saya presiden, saya akan rangkul semuanya. Tidak ada, tidak ada, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang... Itu kata Prabowo. Beliau menyampaikan. Termasuk BDI akan dirangkul. Semua dirangkul. Oh, berarti sistem Jokowi dipakai berarti ya. Jokowi kan itu Prabowo dirangkul. Beliau kan dua kali kalah sama Papa Jokowi. Dua kali kalah Papa Jokowi kan beliau jadi, terus jadi, dan beliau dicari oleh Pak Jokowi, begitu hebatnya Pak Jokowi. Biar saya kan, beliau dicari oleh Pak Jokowi, dan beliau untuk demi bangsa. Iya, iya, iya. Ini kan, ini kan dua, dua kekuatan yang, eh, dua kekuatan yang besar. Hmm. 2019 bangsa kita hampir pecah. Termasuk Anies pun akan dirangkul juga oleh Prabowo. Semua akan dirangkul. Oh. Dan, ini kan dua kekuatan yang besar Prabowo Pak Jokowi. Dan dua kali bertarung dan hampir pecah 2019 kan. Cepong kampret kan. Ya, hampir pecah kan. Benar, hampir pecah. Iya, iya. Artinya, setelah itu, Pak Jokowi, merasa, apa namanya, ke, ke, ke negarawan yang tinggi, dan cinta bangsa ini. Pak Prabowo Bu Nugitu, akhirnya rekonsiliasi Pak Prabowo, jadi, jadi Menteri Pak Jokowi. Nah, banyak belajar ya Pak Jokowi. Dan, 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 ya, ini sekarang kan jadi, istilahnya, Prabowo Gibran ini adalah suatu simbol rekonsiliasi yang besar. kan itu untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok di masing-masing gitu. Dan, Gibran ini kan ada simbol, satu simbol rekonsiliasi. Dan, anak muda, gitu ya, ngerti enggak? Pak Jokowi kan, di mandat, jadi, apa namanya, Panglima, gitu. Panglima, kemenangan, Prabowo Gibran di Bali. Nah, gimana? Sementara Pak D, tahu, entah, di luar itu, tuduhan ini, drama, antara Mega Jokowi, atau, memang real gitu ya. Sementara itu ada konflik, tadi pun ada, pencabutan Baliho, di seputar, baru bulan, baru bulan kan. Oh, saya enggak tahu tuh, dimana. Tadi ada peritanya itu. Baliho siapa? Baliho, Ganjar, Baliho Ganjar, dicabut semua oleh Sarpal Pepe gitu kan. Masa? Artinya kan, udah mulai suhu di Bali, juga mulai. Saya enggak tahu tuh, Pak Radit, saya tahu. Kena imbas ini. Saking sibuk ya kali ya? Ya, mungkin Pak D. Kita harus siapin ini. Nah, ini tuh, beritanya. Mana? Suka siap. Itu no drama atau no drama Pak D? Mungkin ya, saya belum, saya belum baca ya. Mungkin semua Baliho dicabut, karena kebetulan Baliho ini yang banyak, mungkin ini yang dicabut, ini yang diberitakan. Ini, ini, ini baru opini, pandangan saya dan opini saya. Artinya Pak Jokowi minta, oh Bali ini, biar jangan dirusak dengan Baliho-Baliho. Dan, enggak, bukan Pak Jokowi kali. Oh, bukan bukan Pak Jokowi. Maksudnya, coba, kita lihat sendiri kan semberhaut banget kan, Pak Baliho, pengiru dalam jalan. Saya aja belum ada masang Baliho. Iya, iya. Kan semberhaut banget, jadi kan mungkin, biar karena. Oh, bendera PDI, Pak D. Bendera PDI dan Baliho, termasuk bendera yang dipasang di jalan-jalan. Mungkin, bendera yang ada, mungkin bendera itu kali. Kebetulan aja bendera yang ada itu. Coba bendera lain pasti dicabutin juga. Oke, oke. Siap, siap. Artinya, kita berusaha positif, Pak. Kita berusaha untuk positif, Pak. Kita lihat, sebenarnya yang bertengkar itu media sebenarnya. Sebenarnya orangnya ada-ada kemarin kan, makan siang kan. Makanya kan kita tidak, satu media kan butuh berita yang hangat. Terus yang kedua, mungkin ada juga yang memang, memang. Sengaja. Memperkeruh, biar tidak pemilu inggi berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, berjalan dengan riang gembira. Mungkin itu juga, karena kami di Yirindra khususnya, dan kami dilarang untuk menjelek-jelekkan capres lain, partai lain. Jika ada yang menjelekkan, menghina, atau merespon, misalnya ada yang menyerang kita, merespon, tidak boleh. Kalau ada yang melakukan itu, kader, keluar dari perasaan saya, Pak Prabu. Prabu. Secara tersurat dan tersirat. Nah, dan di KMB, karena saya dituju sebagai, untuk tua pemenangan, ya saya sampaikan. Jangan merespon, dan kita harus melakukan hal yang positif. Kita upload yang positif, kita, ya, artinya, buatlah situasi ini, adem, damai, gitu loh. Jadi, biar tidak, masa kita, kalau pemilu 2024 ini berjalan dengan, lancar, damai, riang gembira, kami, saya yakin, 2045 kita mencapai Indonesia emas. Ya, ya. Sekarang, kalau masih begitu-begitu, gimana kabar itu dari si emas. Tapi kan ada sebab-akibat, Pak De, berita yang itu ada, karena ada memang, ketua partai, atau, pelakunya langsung yang, ijin ya, seperti itu. Ini benda yang paling penting. Oh, siap, siap, Pak De. Ini agak panas, ini izin nih. Panas. yang bertanya, kenapa, Pak De, kenapa, Pak De, botak? Ini pertanyaan goblok, atau gimana sih sebenarnya? Karena kan netizen bertanya. Itu, itu, itu. Dulu, gimana, Pak De? Rambut saya, belah dua. Lalu kayak, kayak perempuan ya. Maksudnya, nah, terus, waktu di Amerika, kan itu, di Karibia, kita kan airnya, air laut, diseling jadi air tawar. Oke, oke. Terus rambut saya agak panjang, jadi, tiap hari itu ada rontok-rontok dikit. Jadi, saya tanya dokter, karena, akar rambut kurang kuat, jadi harus dipendekin rambut. Nah, saya pendekin, ternyata, kurang, enggak bagus kelihatan. Kalau pendekin kurang bagus, kelihatan, ya, si Slah Balinya, lengar sepit. Iya, iya, iya. Sekarang aja. Lengar sepit. Lengar sepit, marah dong. Iya, iya. Lengar sepit. Akhirnya, eh, saya, kebetulan waktu itu, lagi film, ngetrend-ngetrendnya, Farius. Cuman dulu banget. Terus, ada The Rock. Saya ngefans sama The Rock. Ya, sekali aja. Oh, karena pada itu. 2009, saya gundul. Ya, gundul aja. Jadi, semenjak 2009, saya tetap, gundul. Ternyata-terrata, menjadi trendsetter. Jadi ciri khas. Dan, teman-teman, banyak yang ke Turki, tak masang rambut. Saya disuruh, enggak. Ini, ini yang diberikan oleh Tuhan. Lebih baik kita buat, buat yang diberikan oleh Tuhan. Ini, nampak indah aja gitu. Iya, tapi sekarang, karakter tadi, si kumis. Oh, ini? Ini baru ini? Dulu kayak waktu dia di DPR, enggak gini ya? Bersih ya dulu ya? Baru, baru waktu galungan kemarin. Oh, kenapa gitu? Ya, satu, enggak, pertama waktu itu kan kita kerja di rumah libur. Tiga hari enggak cukup. Terus kita coba rapiin. Ih, kok bagus ya? Karena istri gimana? Enggak, bagus. Istri tanya di istri dulu. Oh, rapiin lah. Rapiin ternyata bagus. Terus, akhirnya, udahlah. Terus, selama ini, kita dua kali berjuang, trimis gitu, Pak Bro kalah terus, sekarang coba aneh dengan, dengan jawatan. Enggak sih, sebenarnya enggak. Enggak ada kesana. Cuman ya, ya, pingin, pingin style aja. Style, style, Siap, siap. Pingin style, pingin ya lebih. Ya, beda aja. Tapi, waktu itu, pertama kali ketemu Pak Bro, saya pikir akan dimarah. Karena, ajutan, sespri beliau bilang, Pak, beli gajah Pak, bagi brewok Pak. Beliau senyum aja, ah, berarti aman. Nah, jadi, yang penting, tetap rapi aja. Berbrewok begitu, mungkin, dimarahin. karena beliau suka, kadernya rapi, bersih. Dia ngeliat, beberapa tahun terakhir, Niki kan, Pak D, cukup, punya cukup kedekatan, dengan, Gubernur Bali, mantan Gubernur, Pak Kostar lah. Sementara beliau, Pak Kostar kan, jadi tim pemenangannya, Ganjar pasti kan, di Bali kan. nah, ini gimana, ini Pak D, apa tidak ada konflik, kepentingan, atau mungkin Pak D, sempat diajak komunikasi, sama Pak Kostar, atau gimana? Saya memang, dua tahun, setelah, Pilgup, setelah dua tahun, saya dukung, Rai Mantra, bukan dukung Pak Kostar, ya, saya, pasang badan, Rai Mantra, tapi, kalah kan. Kalah? Ya, saya harus akui, yaudah, kalah, ya kalah. Selama dua tahun, saya tidak pernah, menjelidikan Pak Kostar, ya memang, beliau, menang, yaudah, dan, dua tahun tepat, dua tahun tepat, dua tahun tepat, saya ditelepon, ya, datang untuk ke, Tia Sabo, untuk bertemu, ya, artinya, kita ada pembicaraan, ada pembicaraan, ya, dalam pembicaraan itu, ya, pembicaraannya banyak hal yang dibahas, untuk Bali ya, untuk Bali, dan, dan, saya sampaikan, oke, siap, Bapak, siap, untuk kita, maksudnya, saya akan dukung, akan dukung pemerintahan, Bapak, dan, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kalau ada yang tidak, melanggar, atau tidak, tidak pro rakyat, saya akan sampaikan, artinya, Gerindra koalisi lah, artinya komitmen itu, nah, sekarang, kita ada perbedaan nih, ya, tapi dalam perjanjian, dalam komitmen, saya bilang, saya komitmen, dan saya, orang yang pertama, mendeklarasikan Pak Koster, dua periode dulu, oh, dulu, oh, oh, sebelumnya, sebelumnya, sebelum ada Prabowo Gibran ini, belum jauh, oh, jauh ya, dulu ya, kalau tidak salah, itu di, de-bloom, belum ada, saya, belum ada, tapi, kita bukan pakai partai, pakai aliansi pemuda Bali, oke, oke, karena memang, saya lihat pembangunannya, beliau pekerja, bagus, saya terlepas dari, hal-hal yang, yang, hal yang, kesalahan-kesalahan yang kecil, beliau, silahkan, kan kita tidak lihat itu, kita lihat, pekerjaan, pekerjaan beliau untuk Bali, kan gitu, ya, setelah itu, nah, sekarang, kita beda, beda pilihan, dan, dan komitmen saya, untuk, pilek, ya, berjuang masing-masing, mbak, dan, jika pilpres kita koalisi, kita bekerja sama-sama, jika pilpres tidak koalisi, mohon maaf, saya akan berjuang, berjuang masing-masing, saya akan berjuang untuk Pak Prabu, silahkan, Bapak, berjuang untuk, berjuang masing-masing, dan, 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 walaupun itu hubungan berkawan, berbaik, tetap saya berkawan, berbaik, tetap baik, saya tetap hormati beliau, sebagai orang tua, ya, sebagai, gunur dulu juga, tapi ini kan beda, pilpres, pilpres menutupkan nasib bahasa, dan, kita punya, Prabu Gibran, yang harus, beliau punya yang lain, gitu, jadi, saya harus, itu gak lurus dong, bersahabat, boleh bersahabat, jangan bermusuhan, bersahabat, harus bersahabat, tapi untuk berjuang, ya, saya harus berjuang, ya, gak boleh, jangan, jangan diintervensi, memang, disempat, diajak ketemu, atau lewat telepon, waktu itu, komunikasinya, lewat telepon, pernah lah, pernah lah, artinya komunikasi sudah pernah lah, pernah, pernah, ya, saya gak usah jawab detail, pernah, tetapi ya, ya, Pak Prabu jawab begitu, seperti yang Pak Dayu jawab, saya jawab, ya, saya jawab, saya, saya jawab, ya, saya, kita berjuang masing-masing, oke, kita berjuang masing-masing, siapapun presidennya, yang penting kita berjuangnya fair, tidak, tidak ada, ganggu sini, berjuang fair, juang adil, ya, saya, berarti tidak ada keterikatan khusus dengan Pak Koster, berarti ya, misalnya ada perjanjian bisnis, gitu kan, saya gak pernah, gak, Pak Koster, ada bantu tinju, ada, ya, bantu tinju, memberikan kami tanah, 20 numara untuk tinju ya, untuk bantu tinju, ya, terus, ada beberapa Pak Koster bantu, ada Pak Koster bantu ya, tapi untuk kepentingan orang banyak, oke, ya, banyak Pak Koster bantu, saya tidak boleh, tidak, tidak boleh, menutupi apa kebaikan orang lain, apa kebaikan seharusnya hargai, tapi, ini lain lagi halnya, ini, ini beda konteks lagi, perjuangan untuk bangsa dan negara, oke, jadi, saya, mohon maaf, persahabatan tetap, tapi, saya harus berjuang, apapun resikonya, apapun, eh, resikonya, dan apapun, konsekuensinya, saya tetap berjuang, untuk Pak Prabowo dan Gibran, tetapi, saya tetap menghormati beliau, sebagai sahabat, seandainya Pak Prabowo Presiden, Pak Prabowo Presiden, dan, eh, Gibran menang, kalau memang, saya harus mendukung beliau, sebagai gubernur, ya, beda lagi, beda lagi, ya, kan, kan, enggak, gitu, ya, 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 yang penting, selama perjuangan ini, kami tidak diganggu, dan berjuang adil, dan fair, jadi, komitmen itu, jika komitmen itu berjalan, ya, saya komitmen, apa pesan untuk, gini Pak Deh, untuk teman-teman, di Bali lah, saudara-saudara di Bali, yang, ingin mendukung, Prabowo Gibran, tapi dia masih terpengaruh, karena isu mau enggak mau, isu paman, dan keponakan ini kan, ame, kan, gitu, nah, gimana Pak Deh menangkapi itu, oh Gibran ini pesanan, karena, MK ini, gitu, kebijakan MK, itu gimana Pak Deh? Ya, artinya, dalam, persaingan, persaingan, konsensasi itu kan, pasti banyak orang mengalahkan segala cara, ya, enggak bisa ini, isi itu, terus, kayak Pak Prabu lah, dia mau nyari kesalahan Pak Prabu, Pak Prabu, enggak korupsi, Pak Prabu jujur, Pak Prabu bersih, terus, dicari itu, toh, dipakai, ah, maka-makam, culikan, karena enggak punya bahan, enggak punya bahan, enggak ada, enggak ada, kalau memang presiden, kenapa tidak, kenapa dipakai menteri sama Pak Jokowi, kenapa dipakai wakil sama Bumega itu, terus sekarang ini, Pak Jokowi kan, ya, untuk beliaunya kan juga bersih, kerjaan benar, ya, Gibran ini kan, salah satu, simbol anak muda, anak muda yang, diberi kesempatan untuk tampil, tapi ini kan anak muda ini, enggak dianggap remeh saja, mas senior, ah, kamu tahu apa, kan gitu, kalau, kalau tiang pribadi, lihat adik-adik itu, ada, itu yang mereka itu, akan, benih-benih yang akan menjadi, pohon besar nanti, bukan yang kita takut, pohon besar, nanti lagi pohon besar itu runtuh, gitu, kalau saya, saya berpikirnya seperti itu, benih-benih ini lah yang kita bina, berikan pengalaman kita, dia akan tumbuh, akhirnya dia akan diingat dengan nomornya, nah ini Gibran ini simbol anak muda, simbol anak muda yang mana, dikomunikasi, dikomunasikan oleh, tokoh yang sudah matang, matang, matang dengan, dengan, sebagai militer, strategi, macam-macam, sudah matang, nah, inilah Gibran ini kan, simbol rekonsiliasi generasi, gitu loh, jadi simbol, ayah Pak Jakowi ada di situ, nah, kalau, ini, jadi, Pak Prabowo ini kan, generasi jembatan, artinya, setelah ini, apa yang menjadi, perjalan, tujuan, untuk bangsa kita maju, Indonesia maju, dan sebagainya masih, setelah itu kan akan, anak muda yang akan menjalankan, untuk mencapai, 2045 Indonesia emas, anak muda yang akan menjalankan, ya, nah, jadi, ya, orang mungkin bukan persaing, atau, oknum-oknum tertentu, yang tidak ingin, bangsa ini maju, pasti dia mencari cara, ya, dibuat inilah, dibuat itulah, kalau kita, kita positifnya berpikir, positif berpikir, dan, teman-teman media, kadang juga goreng-goreng juga kan, positif berpikir, orang memang sudah keputusan seperti itu, yaudah, kan, kadang-kadang manusia kan, ada keputusan kontroversial, kenapa kan tidak keputusan kontroversial itu, yang dihidup, kenapa keputusan yang memang, tidak melanggar konstitusi ini, di, 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 di masyarakat ini, menurut saya sih, ee, sudah lah, MK, sudah diputuskan, sekarang, tapi kan ada, ada yang majelis kehormatan, katanya lagi yang, mau ngobong-ngobong, sekarang ini, tiba-tiba Gibran, ada gak kemungkinan Gibran batal, karena ada beritanya gitu, Pak Deh? Iya, yang gak suka, pasti dia bilang begitu, oh, majelis kehormatan, menggugat, atau, apa ini, saya gak ngerti, memberikan kode etik, melanggar kode etik, melanggar kode etik, jadi keputusan waktu kemarin itu, bisa dibatalkan, bisa gitu, Pak Deh? Saya kurang paham hukum ya, saya kurang paham hukum, saya, kalau itu pakar hukum yang punya, tapi menurut saya, ini sudah jelas, sudah diputuskan, sudah didaftarkan KPU, KPU sudah menyatakan itu, kenapa itu, sudah selesai, selesai aja, kita fokus sekarang, bagaimana, dengan, berkampanye, adu gagasan, berkampanye dengan riang gembi, kenapa gak itu? Itu aja, dan biar, biar rame, biar gak riang, terus, nanti sudah siapapun yang menang, Pak Prabu Gibran menang, dia rangkul semuanya, kan itu? Saya heran, netisa ribut, perusahaan MK, tapi saya bikin survei, Prabu Gibran menang, survei Ceku Ali, kenapa itu ya? Karena mungkin mereka merasa dekat, mungkin ya, karena anak muda, anak muda ini, selama ini kan, jarang ada yang berhatiin, ya, 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 anak muda ini kan, butuh, butuh figure yang memang, yang menjadi mentor, yang menjadi inspirasi mereka, ya, untuk lokal Bali, dan pasar, mungkin saya juga sering, sering, ngasih motivasi, ke adik-adik, yang ada tim basket, ada yang, ada tim, sering ngasih motivasi itu, jadi, mereka butuh figure, betul, jadi, yang menyerap aspirasi mereka, jadi, sekarang Gibran ini, Gibran ini, anak muda yang, yang diberikan, yang bisa menyerap, tampil ya, butuh figure yang gak bisa, saya yakin bisa, bisa lah, karena dalam, dalam visi-misi itu, kan ada, untuk, anak muda, untuk olahraga, orang lah olahraga, saya tanya, woy, saya suku sekali, karena olahraga, peningkatan olahraga, olahraga itu kan, suatu, olahraga, prestasi olahraga itu, suatu kebang, kebanggaan, suatu pride kita, suatu kebanggaan kita, sebagai, bangsa Indonesia, gak, ya, nah itu kan, artinya saya sendiri, bangga, Gibran bisa, jadi maju, jadi wapres, kenapa, dia kelahiran, 80-an, saya kelahiran 80-an, di 87-81, kan masih, generasi 80-an, ya, saya bangga, maksudnya, apalagi bisa bersanding, pandutan saya, wah ini, luar biasa, lawan-lawan politik, ah, anak kecil bisa apa, gitu, kita kan, itulah, under, under estimate, melihat, judge the book by, don't judge the book by its cover, mereka kan under estimate, nah, udah, saya, menyaksikan langsung, bagaimana, Gibran, bicara, waktu, Bibidato nyambut, waktu di arena, benang saja Prabowo, saya, saya sudah sini, saya ada di sini, itu maknanya gimana, Pak Demurut, saya pun gak ngerti, tapi itu ada makna, yang memang, di hati saya pun, langsung, merinding, gitu ya, di hati saya pun, sudah tersentuh, artinya, 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 saya menangkap ya, tenang Pak, mari kita bangun bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang hebat, saya, saya menangkap itu, kalau Bapak tidak bisa, menyerap aspirasi anak muda, serahkan pada saya, saya rasa, mereka sudah, sudah, sudah yang paket, paket, Pak Prabowo, sangat perhatian anak muda, sekarang, anak-anak muda yang bertelentang, perlu sekolahkan, terus, sekarang, ketua DPD, Gira, hampir 50%, tidak muda semua, nah, oke Pak D, yang tahu Pak D, banyak agenda, mungkin ada, closing statement, atau yang ingin Pak D, sampaikan lagi, oke, saya, kami ya, sebagai, pemuda, sebagai masyarakat, Bali, yang memang cinta, sama Bali, kita dalam, dalam menghadapi pemilu, mari, kita, bersama-sama, menjaga pemilu, diberjalanan lancar, damai, riang gembira, jangan menjelek-jelekkan, yang lain, jangan menghina, jangan menfitnah, jika ada berita hoax, ya, tak usah disebarkan, kalau tidak, kalau memang punya pilihan lain, ya, sudah dia pilih, dibilih suara, kalau mau, punya pilihan yang lain, ya, sampaikan yang baik-baik, jangan, punya pilihan yang lain, menjelek-jelekkan, yang lainnya, kan gitu, nah, kebanyakan, yang menjelek-jelekkan, ini kadang-kadang, pengecut, pakai akun bodong, akun fake, terus ada juga, kadang-kadang ada juga, yang main dua kaki, ada juga, kalau saya, enggak, saya sekali Prabu, atau Prabu, gitu, Prabu Gibran, Prabu Gibran, gitu, namanya, kita harus, sekarang diajarkan, untuk COVID-19, nah, itu pesan, kedua, untuk anak-anak muda, sekarang saatnya, inilah, representasi, dari anak-anak muda, Bali, seluruh Indonesia, yang, diberikan kesempatan, oleh Tuhan, oleh, diberikan, restu, oleh alam, semesta, untuk, maju, menjadi pemimpin kita, sekarang, Pak Pres, 10 tahun lagi, Presiden, dan, anak, dan generasi kita, generasi saat itu, adik-adik kita, mungkin anak saya, nanti akan nikmati, oh, 245, kita jadi Indonesia emas, Indonesia emas, kita, ekonomi kita, akan baik, jadi negara maju, maka mulai dari sekarang, dari sekarang, bagaimana, pemilu ini damai, pemilu ini lancar, nanti, 2045, pas jangka, itu pesan saya, dan, mari, saya, saya, sebagai ketua pemenangan, kalau dibilang Panglima, Pak Bukaljari, eh, Prabu Gibran di Bali, Pak Koster, sebagai Panglimanya, oh, di Bali, Koster, Pak Koster, gak apa-apa, kita, kita bersaing, dengan sehat, dengan wajar, dengan fair, nanti selesai, ya, kita, kita berangkulan lagi, untuk kemajuan Bali, oke, oke, Pak De, suk semuanya Pak De, ya, mungkin, lain kesempatan, kita bisa, duduk lagi Pak De, di sini, salam no drama, siap, oke, semoga sukses, pokoknya Pak De, siap, siap, dan Big Daddy, dan Prabu Gibran, ya, oke, kita berangkulan Pak De, siap, Om Santi, Om Santi,